Ronaldo kuatnya tampil impresif dan berhasil menciptakan beberapa gol di Liga Turki Ya, kini Ronaldo kuatnya sedang dipantau oleh Scott Talon dari beberapa klub di Eropa Ya, lama tidak terdengar kabarnya di Timnas Indonesia, kini Ronaldo kuatnya sedang menunjukkan performa yang agresif dan impresif saat membela klubnya Bodrum Spor di Eropa, yaitu pada Liga Turki Menurut rumor yang beredar, kini nama Ronaldo kuatnya sedang disorot oleh beberapa agen pemain dari Inggris, Spanyol, Perancis, Belgia, dan juga Turki Seperti dalam video ini, Paul Mitchell, seorang agen sepak bola dari Manchester United, sedang meminta biodata dari Ronaldo kuatnya Bahkan Paul Mitchell mengatakan bahwa Ronaldo kuatnya merupakan talenta pesepak bola muda Indonesia yang sangat berpotensi Wajib kita tunggu apakah agen pemain sepak bola dari Manchester United tersebut akan merekomendasikan dan memberikan kesempatan Ronaldo kuatnya Untuk bergabung ke Old Trafford bersama Manchester United pada musim depan Selain Paul Mitchell, agen pemain dari Manchester United yang sedang memperhatikan Ronaldo kuatnya bertanding Terlihat pula dalam video tersebut, agen pemain dari klub Osasuna di Liga Spanyol dan juga Galatasaray di Liga Turki Yang sedang mengamati Ronaldo kuatnya Dengan situasi tersebut kini, klub Ronaldo kuatnya bodrum sport akan mematok harga selangit Jika ada klub Eropa yang berminat untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia tersebut Meskipun baru bersifat rumor yang beredar di berbagai media sosial Namun tidak ada salahnya jika kita mendoakan agar Ronaldo kuatnya selalu mendapatkan karir cemerlang di klub Eropa Oke Bobolar, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan berbagai kritik saran dan komentar di video ini Dan jangan lupa untuk selalu mendukung perjuangan tim nasional Indonesia di berbagai turnamen sepak bola internasional Dan juga kita harus terus mensupport para pemain timnas Indonesia atau para pemain Indonesia Agar lebih mendapatkan kesempatan berkarir di luar negeri atau di klub Eropa Agar lebih mendapatkan kesempatan berkarir di luar negeri atau di klub Eropa